Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai CSS Value and Unit atau nilai dan satuan apa saja yang bisa kita berikan pada CSS kita. Nah tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kita kali ini, yaitu Zyro. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Zyro ini adalah sebuah perusahaan yang memberikan layanan untuk membuat website dengan sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena untuk membuat website dengan Zyro ini, kita hampir tidak perlu menggunakan skill coding kita. Karena websitenya akan dengan mudah kita buat menggunakan website builder yang keren banget. Jadi kita tinggal lakukan drag and drop dan juga edit aja template-template yang sudah mereka tawarkan. Nah jadi contohnya kalau kalian udah masuk ke websitenya, terus bikin akun di situ, kalian bisa klik aja create every website di sini. Nanti kalian akan ditawarkan banyak sekali template-template yang keren. Misalnya saya mau ambil contoh di kategori resume, ada template yang saya suka misalnya kalau saya scroll ke bawah. Nah ini misalnya, saya pengen bikin website untuk menceritakan diri saya. Kalian tinggal klik start building, lalu nanti kalian akan diarahkan ke editor dari websitenya. Nah di sini adalah buildernya. Setelah terbuka, kalian cukup klik aja elemen yang kalian mau untuk kalian ganti sesuai keinginan kalian. Jadi kalian misalkan mau ganti namanya, tinggal klik aja di sini. Terus pilih edit text, terus ganti aja tulisannya. Seperti ini. Kalau kalian mau ganti tempatnya juga boleh, tinggal di drag and drop aja dengan sangat mudah. Udah disediain gridnya seperti apa. Kalau kalian mau ganti fotonya juga kalian tinggal klik, terus pilih change image. Lalu tinggal pilih aja foto kalian, tinggal klik replace image, lalu cari dari gambar yang sudah disediakan. Atau kalian bisa ke website image, tinggal pilih upload aja. Setelah dipilih, gambarnya otomatis berubah. Jadi semudah itu teman-teman. Nah kalau kalian scroll lagi ke bawah, kalian bisa edit elemen-elemen lain. Terus kalian pengen nambahin satu buah section di bawah sini. Nah kalian bisa klik aja add section, lalu pilih section yang kalian butuhin. Misalnya saya mau nambahin yang keren ada map. Nambahin peta dari perusahaan kita, misalkan kalau kalian klik mapnya, nanti akan tersimpan di sini. Untuk mengganti alamat mapnya, kalian cukup klik mapnya, lalu edit, lalu ganti aja addressnya jadi Bandung misalnya. Nanti otomatis mapnya berubah menjadi alamat yang kalian ketik. Jadi gampang banget. Kalau udah selesai, kalian tinggal klik publish website. Nah nanti di sini kalian cukup ganti namanya sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan sandikagali.zyrosite. Nah ini defaultnya Zyrosite. Kalau kalian pengen punya domain sendiri, kalian tinggal upgrade layanannya. Karena Zyro ini gratis ya, tapi memiliki keterbatasan. Kalian tinggal upgrade ke premium. Tapi kalau kalian ingin menggunakan yang gratisnya, langsung aja continue. Nanti website kalian langsung bisa diakses oleh orang lain. Nah tapi, untuk yang free ini kan sangat terbatas sekali ya. Kalau kalian ingin fitur yang lengkapnya, kalian tinggal upgrade aja akun kalian menjadi akun premium. Nah untuk premium ini ada macam-macam kategorinya. Mulai dari yang basic sampai yang e-commerce plus. Fiturnya bisa kalian lihat di sini semua. Dan harganya pun kalian bisa lihat di sini. Saat ini lagi ada diskon ya. Kita ambil contoh misalkan paket yang Unleashed ini. Yang harusnya 6,99 dolar per bulan. Ini hanya 3,49 dolar per bulan. Dan layanannya udah sangat lengkap nih. Teman-teman bisa lihat. Kalau kalian beli layanan ini selama 1 tahun, ini kalian cukup membayar 3,49 dolar per bulan. Ya kalau misalkan dikali 12, itu kira-kira seharga 46 dolaran per tahun. Ya menurut saya itu juga udah cukup murah. Tapi kalau kalian masukin lagi kode promo WPU, ya ini kalian akan dapat diskon lagi sebanyak 30%. Jadi sekarang kalian cukup membayar sebesar 2,45 dolar per bulan. Ya jadi totalnya kalian cukup membayar sebesar 29 dolar aja. Yang tadinya harusnya 46 dolar. Ya setelah ini kalian tinggal pilih aja pembayarannya. Bisa pakai kredit card atau Paypal. Jadi itu ya, kalau kalian butuh layanan pembuatan website yang cepat dan mudah, kalian bisa gunakan Zyro sebagai solusinya. Silahkan cek link yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman semua, jadi topik kita kali ini adalah mengenai CSS Value and Unit. Atau ini kalau kita terjemahin jadi nilai dan satuan yang ada pada CSS. Ya mungkin sampai saat ini kalian udah sering menggunakan nilai dan satuan ini. Tapi di video kali ini kita akan bahas secara lengkap apa aja sih nilai yang ada dalam CSS dan satuannya juga. Karena saya yakin pasti ada beberapa dari nilai dan satuan ini yang teman-teman belum tahu atau belum pernah pakai. Buat yang masih bingung mengenai nilai dan satuan, kita lihat dulu contoh sederhana seperti ini ya. Misalkan kita punya sebuah selektor dan sintaks CSS sederhana seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat, disini ada kita punya width 80% dan height 500 pixel. Ya angka 80 ini kita bisa sebut dengan value atau nilai. Ya sedangkan percent dan px-nya atau pixel-nya ini kita bisa sebut dengan unit atau satuannya lah. Jadi ini dulu yang harus kita pahami di awal. Ya karena kita tahu banyak banget ya unit ini. Teman-teman bisa kasih percent, bisa kasih px, ada em, ada yang bahkan nggak ada satuannya, ada deg. Ya mungkin ada yang belum tahu apa itu deg, nanti kita bahas. Lalu nilainya bisa pecahan, ya ada 0, dan bisa minus nilainya. Nah jadi banyak ya, nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, nah sekarang kita lihat dulu mengenai nilai. Ini simple aja nilai yang bisa kita kasih atau CSS value yang bisa kita kasih. Jadi nilai yang bisa kita kasih itu ada beberapa. Yang pertama ada integer atau angka saja, ya bilangan bulat. Terus ada number, ini juga angka saja, tapi bilangannya bisa pecahan atau koma-koma begitu. Terus ada nilai lagi yang disebut dengan percentage. Ya atau percent lah ya, gampangnya kalian ngasih tanda percent gitu. Dan yang terakhir, ini menurut saya yang paling penting adalah dimension. Nah kalau ini adalah nilai yang digabungkan dengan satuan. Jadi ada nilai aja, ada nilai plus satuan, namanya dimension. Kita bahas dulu satu per satu. Oke yang pertama, ini ada integer atau bilangan bulat ya, nilainya bisa positif, bisa negatif. Ingat ini hanya angkanya aja. Saya tahu kalian pasti pernah menggunakan yang namanya Z-index misalnya ya. Z-index itu bisa positif, akan membuat elemennya berada di depan secara sumbu Z. Sedangkan negatif itu akan membuat elemennya berada di belakang. Jadi kita bisa kasih positif dan negatif tanpa satuan. Kalau kalian pakai flex misalnya, ada juga yang namanya order. Itu juga urutan. Kita bisa kasih nilai integer hanya angka saja. Bilangan bulat, nggak boleh koma-koma. Kalau kalian pakai grid system atau CSS grid juga sama. Kita punya kolom start dan kolom end misalnya. Ini boleh positif, boleh negatif, tapi nggak boleh koma. Gampang ya, kalau integer sih saya yakin kalian pernah pakai. Begitu pula dengan number. Nah kalau number, ini hanya angka tapi boleh pecahan. Ya jadi bilangan pecahan. Nah ini contohnya bisa kalian pakai misalnya kalau kalian pakai opacity. Ya opacity itu kan hanya angka saja. Satu untuk membuat gambarnya menjadi solid, terlihat secara penuh. Nol untuk membuat gambarnya jadi transparan. Nggak kelihatan, hilang gitu ya. Karena bisa kasih nilai di tengah-tengahnya. Nol koma berapa. Dan ingat teman-teman, kalau kalian pakai nol koma, nolnya bisa dihilangin. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian ngelihat ada nilai CSS yang tulisannya titik 5, titik 7. Nah itu artinya 0,7, 0,5 gitu ya. Atau misalkan contoh lain kita pakai property transform untuk scale. Misalkan untuk memperbesar ukuran dari sebuah elemen. Kita bisa tulis 2,5. Nah ini artinya perbesar ukuran sebuah elemen 2,5 kali dari ukuran aslinya. Jadi kita bisa kasih koma. Oke itu number. Gampang aja sama kayak integer, nggak ada belakangnya. Terus kita juga bisa kasih percentage atau percent lah ya. Tandanya percent di belakangnya ini saya juga yakin kalian sering pakai. Ini penjelasannya dia merepresentasikan sebagian dari nilai tertentu. Jadi bagian dari nilai tertentu. Dan percent ini selalu relatif terhadap nilai yang lain. Nah gimana maksudnya kita lihat ya. Contohnya nih, kalau misalnya kita punya sebuah elemen. Kita kasih div yang nama kelasnya box besar misalnya. Terus kita kasih width 80%. Height 200, background color, salmon. Ini hanya buat supaya kelihatan aja. Kita fokus di yang widthnya. Nah 80% disini maksudnya apa? 80% dari elemen pembungkusnya. Nah nanti kalian lihat apakah div ini berada di dalam div yang lain. Atau divnya berada di dalam bodi. Nah kalau gitu berarti 80% ini berarti 80% dari lebar bodi. Atau istilahnya dari window-nya lah gampangnya gitu. Makanya kalian bisa lihat disini gak penuh ya. 80% dari lebar bodi. Sehingga kalau kita perbesar lebar bodinya. Misalkan kita tarik gitu ya si window-nya. Itu dia akan selalu berusaha untuk 80% dari window. Dari lebar bodinya. Oke jadi percent pasti relatif terhadap nilai yang lain. Dalam hal ini pembungkusnya. Jadi kalau misalkan kita punya elemen yang lain. Contohnya begini. Misalnya di dalam div box besar. Kita bikin lagi div box kecil. Oke kita kasih selektornya gini. Jadi bacanya kan kalau dua begini. Dipisahkan dengan spasnya kita baca dari kanan. CSS tolong carikan saya sebuah div yang nama kelasnya box kecil. Yang berada di dalam div yang nama kelasnya box besar. Saya kasih widthnya sekarang 50%. Heightnya 100px. Warahnya biru. Ini akan seperti ini hasilnya. 50% ini akan relatif terhadap pembungkusnya. Sama ya sama yang tadi. Tapi bedanya pembungkusnya sekarang bukan bodi. Tapi box besar. Jadi makanya dia akan selalu 50% dari box yang besar. Kalau kita kecilin window-nya. Dia akan selalu 50% setengahnya dari box yang besar. Itu kalau kita ngasih nilai percentage. Sip ya gampang jadi kita punya integer, number, sama percentage. Nanti muncul lagi nih. Percentage akan muncul lagi di belakang. Kita lihat. Selanjutnya. Kita masuk ke dimension. Nah ini menurut saya yang paling penting. Karena di dalam dimension. Ini ada turunannya lagi. Yang mungkin kalian sering pakai. Tapi nggak sadar kalau ini berada di dalam kategori dimension. Kita lihat. Jadi apa itu dimension? Adalah number yang memiliki satuan di belakangnya. Jadi ada angka. Boleh bulat. Boleh pecahan. Yang punya satuan di belakangnya. Itu namanya dimension. Nah di dalam dimension ini kebagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama. Ada yang disebut dengan length. Kedua. Ada yang disebut dengan angle. Tiga ada time. Yang keempat ada resolution. Jadi ada kategorinya. Kita akan bahas yang length belakangan. Karena di dalam length ada lagi turunannya. Ya ini lebih kompleks lagi. Kita mulai dari yang angle aja. Ya jadi kayaknya kalau angle. Kalian udah tau terjemahannya sudut ya. Dan saya rasa kalian juga udah pernah pakai. Kalau kalian pakai property rotate misalnya. Ya salah satu satuan untuk sudut adalah dek. Singkatan dari degree. Derajat. Ya berapa derajat. Ini pasti sering pakai. Saya juga kalau pakai tipe angle ini. Pasti pakainya yang dek. Tapi ternyata teman-teman ada yang lain. Ada rad. Untuk radian. Ada grad. Untuk gradian. Dan ada turn. Ini untuk menentukan berapa putaran yang kita inginkan. Nah ini seru ya. Apalagi kalau teman-teman bikin sesuatu. Pakai CSS. Untuk menerjemahkan persamaan matematik misalnya. Nah mungkin aja persamaan matematik itu ada rumusnya. Nggak melulu pakai derajat. Nanti kita lihat ya. Ini masing-masing kalau dikonversi jadi seperti ini. Nah ini rumusnya nih. Kalau misalkan kalian kasih. Sebuah elemen itu rotate 15 derajat. Misalnya yang paling gampang. Ini pasti 15 DEG nulis di CSS-nya. Tapi kalau kalian pengen 15 derajat ini diterjemahin jadi radian. Berarti rumusnya pi per 12. Pi itu berapa? 3,14 ya. Jadi 3,14 bagi 12. Nanti sekian koma di CSS-nya. Diakhiri dengan rad. Atau kalian mau pakai turn. Berarti kalian tinggal tulis 1 per 24. Hasilnya berapa? Nanti simpen ke dalam CSS-nya. Angka tersebut diakhiri dengan turn. Begitu pula dengan gradian. Ya jadi contohnya gini. Kalau kita lihat hasil CSS-nya. Seperti ini. Ya kalian bisa coba sendiri. Bikin aja sebuah elemen div. Yang nama kelasnya box. Kasih aja lebar dan tingginya 100 piksel. Kasih warna. Terus kita rotate. Kalau kalian rotate-nya 30 derajat. Itu sama dengan ini. 0,833 turn. Atau 0,5233 rad. Atau 33,3 grad. Maka hasilnya sama. Jadi kalian boleh coba sendiri. Jadi kalau suatu saat kalian bikin tampilan website. Untuk menerjemahkan persamaan matematik. Udah ada satuannya. Ya keren ya. Ini untuk angle. Lalu selanjutnya ada time. Yang juga saya yakin kalian pasti pernah pakai. Kalau bikin transisi atau animasi. Itu ada yang namanya S. Second. Detik ya. Ada juga MS. Millisecond. Atau mili detik. Jadi kalau kalian tulis 1s. Itu samanya dengan kalian tulis 1000ms. Jadi boleh pilih yang mana aja. Contohnya kalau misalkan kalian bikin transisi lah. Ini paling gampang ya. Transisi 300ms. Ini sama aja dengan 0,3s. Sama juga dengan titik 3s. Sama. Itu untuk time gampang aja. Selanjutnya untuk resolution. Ini untuk menentukan resolusi dari tampilan website kalian. Dan ini biasanya digunakan. Kalau kalian mau mencetak sesuatu. Kita lihat. Ada yang namanya DPI. Atau dot per inch. Jadi berapa titik untuk setiap incinya. Ada dot per cm. Dan ada dot per pixel. Kenapa dot? Ya karena ini tujuannya untuk design printing. Misalnya. Kalian bikin aplikasi web. Untuk mencetak sertifikat. Misalkan dalam bentuk PDF. Yang nanti PDFnya dicetak. Nah kalian bisa tentukan nih. Resolusinya seperti apa. Karena kan kalau printer. Itu sistemnya dot ya. Titik. Jadi berapa titik. Per satuannya apa. Gitu ya. Bener-bener kalian paham nih. Jadi contoh penggunaannya. Kalau kalian bikin media query misalkan. Kalau kalian bikin halaman buat dicetak. Misalkan halaman PDF. Kalian bikin CSSnya. Kalau medianya print. Dan resolusinya 300 DPI. Nah baru jalankan CSS ini. Misalkan widthnya jadi besar. Terus warnanya seperti apa. Begitu ya. Jadi resolution biasa digunakan untuk printing. Sip ya teman-teman. Itu tiga yang bawah tadi. Nah sekarang kita masuk ke kategori dimension berikutnya. Yaitu length. Kenapa kita bahas belakangan. Karena length di dalamnya ada turunannya lagi. Jadi kalau kita lihat length. Itu ada dua kategori. Yang pertama. Length itu ada yang disebut dengan absolute length. Ukuran yang absolute. Atau ada juga yang bilang fix gitu. Jadi ukurannya udah pasti. Ada juga yang disebut dengan relative. Nah yang juga tadi. Relatif terhadap apa gitu ya. Kita lihat satu-satu. Kita masuk dulu ke yang absolute. Ini paling gampang lah. Nih. Ini adalah satuan yang absolute. Ada yang disebut dengan pixel. PX. Ada point. PT. Ada pi K. PC. Ada CM atau centimeter. Ada milimeter. Ada inches. Oke. Dan ini ada tabel konversinya. Kalian bisa lihat ya. Satu pixel itu berapa inci. Satu point itu berapa inci. Ini satuannya dalam bentuk inci ya. Ini karena saya ngambil dari website ini. Mungkin satuan yang populer karena dia di Amerika adalah inci yang digunakannya bukan centimeter atau milimeter. Ya kalian bisa lihat aja kalau pakai font size 12 pixel sebesar ini. Font size 12 point sebesar ini. Font size 1,2 paika sebesar ini. Sentimeter. 4 mili dan seterusnya. Nah tapi. Biasanya kalau kalian fokusnya bikin website yang dilihatnya di digital. Di media screen ya. Layar komputer. Layar handphone. Layar tablet. Ya kita fokusnya di pixel. Karena biasanya resolusi layar itu kan dalam bentuk pixel kan. 1024 x 720. 1080. 1920. Misalkan gitu. Itu adalah pixel. Sisanya. Ini balik lagi. Sama kayak tadi ya. Dia kalau kalian mau bikin print. Kalau mau mencetak ya silahkan. Supaya konversinya sesuai. Misalkan kalian mau bikin halaman buat dicetak di A4 kertasnya. Nah kita nggak bisa ngukur pixel di A4. Kita bisa terjemahin jadi satuan-satuan yang lain. Ya ini untuk absolut. Sekarang kita lihat yang relatif. Nah kalau relatif lebih seru lagi nih. Dan kayaknya kalau kalian nanti butuhin. Kita akan bikin video khusus membahas mengenai beberapa unit relatif ini. Karena unit yang relatif ini lebih seru ya. Ketika kita mau bikin website yang misalnya responsif. Atau terlihat bagus di semua device. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu deh satu-satu. Yang pertama. Satuan yang relatif itu persen. Tadi di awal kita udah bahas mengenai persen. Yang keterangannya adalah persentase ukuran relatif terhadap elemen parentnya. Kita udah tau. Terus yang kedua ada EM. Nah ini pasti kalian sering lihat nih. Nah ini dibuat agar ukurannya relatif terhadap ukuran font. Yang sedang digunakan oleh elemen itu. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah elemen. Di dalamnya ada font size-nya. Nah font size itu yang akan dipakai sebagai ukuran relatifnya. Nanti kita lihat contohnya. Terus ada REM. Nah ini juga mirip ya. Cuman bedanya ukuran ini relatif terhadap ukuran font dari root-nya. Jadi dia akan ngeliat font size yang dipakai oleh elemen root. Biasanya di tag HTML. Jadi kalau kalian bikin di CSS-nya HTML, kurung-kurung awal, terus font size berapa. Nah itu yang akan digunakan sebagai dasar ukurannya. Oke. Terus ada lagi satuan yang namanya CH. Ini relatif terhadap lebar karakter nol dari sebuah font family tertentu. Itu kan tiap-tiap font itu ukurannya beda-beda ya. Kecuali kalian pilihnya kategori font yang tipenya monospace. Ya tau ya monospace itu seperti kalian pakai Courier New atau font-font yang kalian gunakan di kode editor kalian. Itu biasanya lebarnya mau huruf apapun sama. Tapi beda ketika kalian gunakan font yang sans serif. Misalnya Arial, Helvetica. Itu huruf I-nya pasti lebih ramping daripada huruf M misalkan. M-nya kan lebar. Nah ini dia akan relatif terhadap karakter nolnya. Ya kan tiap font pasti punya karakter nol. Nanti dia akan ngukur lebar karakter itu berapa. Terus kita tinggal tentukan mau berapa CH. Nanti kita lihat contohnya. Terus ada yang disebut dengan VH, VW, Vmin, dan Vmax. Nah ini seru nih. Karena kita ngomongin viewport. Apa itu viewport? Lebar atau ukuran dari layar. Layar yang kita lihat saat itu. Ya kalau kalian lagi lihat layar komputer berarti tingginya adalah tinggi layar komputer kalian. Kalau kalian lagi lihat handphone berarti tingginya adalah tinggi screen handphone kalian. Dan ini satuannya adalah persen. Jadi 1 VH itu 1% dari tinggi viewport. 100 VH itu 100% dari tinggi viewport. Oke sekarang kita masuk lagi untuk membahas lebih detail dari setiap unit ini. Yang persen gak akan saya bahas karena tadi kita udah bahas di awal ya. Kita mulai dari yang EM dulu. Oke EM katanya relatif terhadap ukuran font yang sedang digunakan. Nah ini saya kasih contohnya begini. Ini kalian bisa langsung coba coding aja ya. Karena saya hanya kasih lihat lewat slide aja. Karena seperti yang saya bilang tadi mungkin EM, REM, terus tadi yang ada hubungannya sama viewport. Kayaknya saya bakalan bikin video terpisah supaya bahasnya lebih seru lagi. Ya misalkan kalian punya elemen namanya box. Di dalamnya punya 2 buah text yang pakai tag H1 dan P. Oke gak ada yang aneh ya. Misalnya saya kasih CSS seperti ini. Boxnya saya kasih font size 30 pixel. H1nya saya kasih font size 1 EM. Pnya saya kasih font size 2 EM. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi H1nya ukurannya bakal 30 pixel. Karena dia 1 EM. 1 EM sama dengan ukuran dari font yang sedang digunakan oleh elemen itu. Oke karena H1 gak ada font size berapa pixel. Maka dia akan lihat parentnya. Oh boxnya. Boxnya dikasih 30 pixel. Maka dia akan pakai ukuran itu sebagai dasar. Sedangkan Pnya jadi berapa pixel teman-teman. Karena dia tulis 2 EM berarti 2 kali 30. Jadi dia 60 pixel. Itu kalau pakai EM. Oke sekarang kita lihat kalau pakai REM. REM ingat tadi relatif terhadap ukuran font root. Biasanya ukuran font HTML yang paling atas saja. Sekarang sama saya punya elemen seperti ini. Ada box, ada H1 dan P. Sekarang kita kasihnya seperti ini CSSnya. HTMLnya font size 50 pixel. Boxnya 30 pixel. Jadi 2 kali dia kasihnya. Oke tapi untuk H1 dan Pnya saya kasihnya sekarang RAM. Atau REM. Kalau REM dia gak akan lihat font size dari elemen yang sedang dipakai. Jadi gak akan lihat yang 30. Dia langsung lihat rootnya. 50. Berarti harusnya sekarang H1 ukurannya berapa? Karena saya tulisnya 1 REM berarti 1 kali ukuran rootnya. Jadi 50 pixel. Sedangkan paragrafnya lihat ukurannya besar gini. Kenapa? Karena 2 kali ukuran rootnya. Jadi dia 100 pixel. Oke teman-teman ya. Paham ya. Ini penggunaan sederhananya saja. Kedepannya EM dan REM ini bisa kalian pakai gak cuma buat ngatur ukuran font. Tapi kalian bisa juga ngatur ukuran elemennya. Widthnya berapa EM. Margin, padding berapa EM. Bisa juga ya. Selanjutnya kita akan lihat mengenai CH atau karakter. Ini juga unik nih. Dia relatif terhadap lebar karakter 0 dari font yang sedang digunakan. Contoh. Saya punya sebuah div. Yang nama kelasnya box. Di dalamnya ada sebuah paragraf yang tulisannya banyak. Oke. Dan ini kalian bisa lihat di sebelah kanan. Hasilnya seperti ini kalau saya gak kasih style apapun. Dia akan memenuhi bodinya. Kalau kalian geser-geser window-nya. Ukurannya akan selalu memenuhi dari window-nya. Ya. Dan ini yang saya ubah hanya font family-nya. Bukan Arial tapi Georgia. Nah sekarang ceritanya saya kasih CSS-nya begini. Box ini pembungkus dari paragrafnya. Saya kasih width 60 CH. Oke. Jadi lebarnya 60 karakter. Nah tapi karena yang saya pakai adalah font yang serif. Ya Georgia itu kan serif ya. Dimana tiap huruf itu memiliki lebar yang berbeda. Maka yang diambil adalah karakter 0-nya. Jadi dia akan lihat karakter 0-nya lebarnya berapa. Terus dikali 60. Jadi sekarang kalau kita kasih 60 CH hasilnya begini. Oke. Mungkin kalau kalian hitung dari huruf L sampai S disini. Mungkin gak 60 karakter. Karena dia bukan font yang monospace. Kalau monospace. Yang gak peduli font-nya apapun lebarnya pasti sama. Tapi saya bisa pastikan ini. Ukurannya 60 karakter 0. Untuk font Georgia. Ya jadi ini 60. Nah ini biasanya dipakai. Kalau misalkan kalian pengen bikin sebuah placeholder. Untuk tempat yang kalian gak tahu isinya. Misalkan isinya ngambil dari database. Atau dari inputan oleh user. Tapi kalian pengen pastikan bahwa. Elemen ini ukurannya gak lebih dari 100 karakter misalnya. Ya kalian bisa gunakan CH. Sebagai ukurannya. Sip ya. Nah selanjutnya. Ini yang paling seru nih. Kita akan bahas. Length relatif yang 4 terakhir ini. Unit-unit ini disebut juga. Viewport unit. Karena semuanya berhubungan dengan viewport. Atau ukuran dari layar yang sedang kita lihat. Ya kita lihat satu-satu nih. Yang pertama. Kita akan bahas VH dan VW. Tapi untuk contoh yang akan saya kasih. Ini hanya VH aja ya. Singkatan dari viewport height. Kalau VW ini viewport width. Ya. Kita lihat dulu. Misalnya gini. Saya punya sebuah elemen box. Yang saya kasih warna backgroundnya biru. Terus saya kasih tingginya 100 VH. Ini artinya teman-teman. 100% dari tinggi viewport. 100% dari viewport height. Jadi. Kalian ngebuka website ini pada device apapun. Mau kalian buka di handphone, di tablet, di PC, atau di laptop. Elemen ini tingginya akan memenuhi layar yang sedang kalian lihat. Ya. Jadi hasilnya begini. Jadi kalau saya buka di komputer, di laptop. Misalkan saya buka pakai window yang saya kecilin gini. Window-nya saya kecilin. Maka box ini tingginya akan memenuhi layar. Oke. Kalau saya scroll ini ke bawah sedikit aja. Baru muncul elemen di bawahnya. Karena udah nggak 100% dari viewport yang awal tadi. Oke. Nah. Kalau misalnya. Browser ini saya panjangin. Ya. Saya coba panjangin. Terus saya refresh haramannya. Maka tingginya akan penuh lagi. Jadi kalau saya scroll. Baru keluar lagi tuh. Hello world-nya. Jadi ini akan sangat baik sekali ketika kalian ingin bikin. Website yang responsif. Atau tampil baik di semua device. Karena kan saat ini kita tahu banyak banget device ya. Banyak banget jenis handphone. Ukuran laptop. Akan sangat merepotkan kalau kita mengakomodir hal ini. Menggunakan percent misalnya. Nah ketika kita pakai viewport unit. Ya kita nggak perlu repot lagi. Pokoknya semua udah diatur sama browsernya. Ini lagi dibuka di mana. Ya. Begitu pula. Kalau kalian pakai yang width. Nanti untuk yang width silahkan kalian coba sendiri. Selanjutnya. Kita lihat untuk yang vmin. Misalnya saya punya. Sebuah elemen lagi. Namanya box. Kita kasih warna background biru. Kita kasih height-nya. Tinggi dari elemennya. 100 vmin. Oke. Jadi ini artinya. 100% dari ukuran viewport yang minimal. Itu dulu coba pahami ya. Nanti kita lihat hasilnya. Terus width-nya juga sama. 100% dari viewport yang minimal. Maksudnya gimana? Kita tahu kalau kita punya layar. Mau layar apapun ya. Mau layar komputer. Mau layar handphone. Itu pasti ada panjang dan lebar ya. Saya bisa pastikan layar itu jarang banget yang kotak banget ya. Sekarang tuh pasti ada satu sisinya lebih panjang. Nah. Vmin itu akan ngambil ukuran viewport yang lebih kecilnya. Contohnya gini. Kalau kita bukanya pakai handphone. maka tampilnya seperti ini. Kenapa? Karena vmin itu adalah ukuran layar yang paling kecil. Dalam hal ini adalah yang horizontal yang kalau dibuka di handphone. Yang ini tuh vmax-nya. Nah tapi karena kita tulis tingginya 100 vmin. Maka tinggi ini sama dengan 100% viewport yang minimalnya. Paham ya? Jadi kenapa kotak seperti ini? Kalau saya tulis height-nya 100 vmax. Yaudah berarti penuh. Nah tapi gimana kalau misalkan saya tulis dua-duanya vmax. Kalau kita kasihnya vmax. Dua-duanya akan ngambil ukuran dari viewport terpanjangnya. Yaitu ya si tingginya ya. Maka hasilnya jadi gini. Panjang dan lebarnya akan sama menyesuaikan dengan viewport maksimalnya. Jadi kita tahu ini maksimalnya yang ini ya. Lebarnya juga sama akan vmax. Nah makanya nanti website-nya bisa di-scroll gitu. Bisa digeser. Karena lebarnya menyesuaikan dengan ukuran tinggi maksimalnya. Ya. Mudah-mudahan kalian paham nih. Kalau misalkan kalian bingung mengenai viewport unit ini. Penggunaan praktikalnya kita akan bahas di video terpisah. Ya karena tujuan dari video ini. Supaya kalian tahu aja bahwa ada value dan unit yang beragam di dalam CSS. Oke jadi mungkin itu penjelasan mengenai nilai dan unit yang ada pada CSS. Mudah-mudahan kalian paham dan mendapat gambaran ternyata banyak juga ya. Ragam dari nilai dan satuan yang biasa kalian gunakan di dalam CSS. Nah kalau misalkan kalian pengen lebih detil lagi belajar mengenai ini. Nanti link untuk sumber belajar saya simpan di deskripsi. Jadi kalian bisa lihat penjelasan-penjelasan yang lebih detil lagi. Oke teman-teman jadi itu aja ya videonya. Pembahasan kita mengenai CSS value dan unit. Atau nilai dan satuan yang ada pada CSS. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan sekali lagi kalau misalkan ada yang masih bingung. Kedepannya mungkin akan saya buatkan video khusus mengenai EM dan RAM. Dan juga mengenai viewport unit yang udah tadi kita bahas secara sekilas. Ya dan sebelum saya akhiri kembali saya mau ucapin terima kasih kepada sponsor kita. Untuk video kali ini adalah Zyro. Ya jadi kalau kalian mau bikin website dengan mudah dan cepat. Menggunakan website builder. Kalian bisa gunakan Zyro sebagai solusi. Jangan lupa masukkan kode kuponnya WPU untuk mendapatkan diskon sebesar 30%. Ya jadi itu aja untuk videonya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit. Dan seperti biasa. Jangan lupa titik koma. Sub indo by broth3rmax